Puluhan warga Ciamis beramai-ramai mendatangi kantor Bawaslu untuk melaporkan kasus pencatutan nama oleh salah satu partai politik beserta pemilih 2024. Hingga saat ini tercatat sudah 38 orang yang namanya dicatut sebagai pengurus parpol mulai dari warga ASN hingga pejapan. Kedatangan puluhan warga ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kebupatan Ciamis ini untuk melaporkan kasus pencatutan nama oleh salah satu partai politik beserta pemilu 2024. Kasus pencatutan ini mencuat setelah warga mengecek nomor induk kependudukan pada Sistem Informasi Partai Politik atau SIPO. Nama mereka kemudian muncul sebagai pengurus maupun anggota salah satu partai politik. Berdasarkan data dari Bawaslu Kebupatan Ciamis, hingga saat ini tercatat sudah ada 38 kasus pencatutan nama baik sebagai pengurus maupun anggota parpol. Empat orang di antaranya merupakan aparatur sipil negara serta satu orang pejabat Eselon II di lingkungan pemerintah daerah Kebupatan Ciamis. Disampaikan Ketua Bawaslu Kebupatan Ciamis, Uce Kurniawa, pihaknya mengaku sudah menindaklanjuti kasus pencatutan nama ini dengan melaporkan ke Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Republik Indonesia. Ada orang-orang yang dicatut namanya yang sudah membuat laporan aduan kepada kami maka mohon untuk ditindaklanjuti oleh KPU. Sudah kita sampaikan. Pejabat di Ciamis ada ya, satu Eselon II yang merasa dicatut namanya. Kemudian juga ada empat ASN ya, ASN yang namanya merasa dicatut. Semuanya sudah melaporkan kepada kita melalui prom aduan. Uce meminta kepada masyarakat yang merasa dirugikan karena namanya dicatut oleh partai politik agar segera membuat laporan aduan sebagai dasar bagi Bawaslu untuk melayangkan surat berupa saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis. Dari Kabupaten Ciamis, Rudia Tradar TV melaporkan.